Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Walafiat amin ya robbal alamin Dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan rezekinya amin Izin kali ini Bapak Ibu Saya ingin menyampaikan informasi terbaru tentu Akan coba nanti membacakan surat terbaru Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 2023 Terkait apa? Terkait PPG dalam jabatan Jadi judul kita kali ini adalah Pendaptaran dibuka PPG dalam jabatan tahun 2023 Ibu dan Bapak penasaran? Siap-siap ya Bapak Ibu disimak silahkan Dan ini adalah yang mengantarkan kita nanti Bapak Ibu PPG ini untuk Mendapatkan tunjangan sertifikasi tentunya kalau lulus ya Oke kita baca suratnya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Kita lanjut ya membacakan Apa ini namanya surat ya dari Kementerian Yang keluar tanggal 21 Februari Kemarin berarti ya 2023 Bapak Ibu Perihal apa? Yaitu informasi verifikasi dan validasi administrasi Bagi guru peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 1 sampai dengan 7 Nah Bapak Ibu Jadi surat ini adalah Diperuntukkan bagi teman-teman yang Apa namanya Masuk ke dalam pendidikan guru penggerak PGP Dari mulai angkatan 1 sampai dengan 7 Di sini adalah agar ikut PPG intinya PPG dalam jabatan Mengapa ya? Karena di regulasi sebelumnya Pernah saya bahas Bapak Ibu di video saya sebelumnya Bahwa Baik itu guru penggerak Maupun bukan guru penggerak Untuk memperoleh sertifikat pendidik Itu adalah harus melalui PPG Hanya mungkin ada beberapa kompensasi Terkait dengan pemenuhan SKSnya Oke kita baca dulu Bapak Ibu ya Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Nah Dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan Tahun 2023 Direktorat Pendidikan Profesi Guru Akan melaksanakan verifikasi dan validasi Atau verval administrasi Verval administrasi Bagi guru-guru di seluruh Indonesia Secara bertahap Nah untuk itu Sehubungan dengan hal tersebut Dengan Hormat Kami sampaikan beberapa informasi Sebagai berikut Coba kita perbesar deh Bapak Ibu ya Yang pertama Bagi peserta Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1-7 Agar melakukan verifikasi dan validasi Berkas calon peserta PPG dalam jabatan Tahun 2023 Disini ada dalam kurungnya Peserta verval sasaran 4 Nah persyaratan sekarang Bapak Ibu Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pertama Terdaftar sebagai peserta verval Yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK Kemudian terdaftar pada data pokok pendidik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Memiliki NUPTK Masih aktif sebagai guru Atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah Sihatnya semani Rohani Kemudian berkelakuan baik Berusia setinggi-tingginya 58 tahun Pada tanggal 31 Desember 2023 Ini 2 tahun lagi pensiun ini Bapak Ibu Nah persyaratan administrasi Agar diunggah melalui laman Pttp.ppg.com.id menggunakan akun SIMPKB masing-masing Masih ingat ya Bapak Ibu si MPKB-nya Persyaratan administrasi dan daftar linearitas tertera pada lampiran 2 dan 3 Oke, kemudian Pendaptaran verbal administrasi dilakukan mulai tanggal 22 Oh hari ini Bapak Ibu Pendaptaran verbal administrasi dilakukan mulai tanggal 22 Februari 2023 Sebagaimana jadwal terlampir Oke Kemudian bagi guru dalam jabatan yang Nah, ini ada tambahan nih Bagi guru dalam jabatan yang belum lulus UTN, Ujian Tulis Nasional PLPG, PERPAL Akan dilaksanakan setelah PERPAL peserta sasaran 4 selesai Kemudian belum termasuk kategori peserta PERPAL sasaran 1 sampai dengan 4 Mohon menunggu informasi berikutnya dengan memantau laman Ya, ppg.camdikbud.co.id Dan akun SIMPKB masing-masing secara berkala Jadi harus rajin membuka SIMPKB masing-masing Bapak Ibu Oke Kita lanjut Bapak Ibu, ini ke lampiran kalau tidak salah Bapak Ibu ya Kelampiran Kita lihat Nah, ini Ini adalah rekapitulasi jumlah peserta PERPAL Guru peserta PGP Angkatan 1 sampai ke 7 Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di provinsi masing-masing Insya Allah ini semua masuk ya Sampai ke 34 provinsi Bapak Ibu 34 provinsi Jumlah keseluruhannya 8.140 peserta Ya, itu Kemudian ini persaratan Apa namanya? Persaratan verifikasi dan validasi Persaratan PERPAL Oke Nah Sarat administrasi bagi guru yaitu Nah, jadi Hasil pindai ijazah S1D4 Jadi Nanti pindai atau scan ijazah S1D4-nya Atau fotokopi legalisir perkuan tinggi Bagi guru yang memiliki ijazah S1 Atau yang setara dari luar negeri Melampirkan surat penyetaraan Dari titian dikti Kemudian hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama Ya, Bapak Ibu Kemudian hasil pindai scan legalisir Dokumen sesuai dengan status kepegian seperti berikut Jadi SK kenaikan pangkat terakhir Bagi guru PNS Kemudian SK pengangkatan P3K Yang masih berlaku setidihnya Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Bagi guru VTKK Pun SK pengangkatan 2 tahun terakhir SK pengangkatan 2 tahun terakhir Yaitu tahun 2021-2022 Dan 2022-2023 Bagi guru non-ASN Di sekolah negeri Di sekolah negeri ya Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021-2022 dan 2022-2023 Bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satu pendidikan Yang diselenggarakan oleh masyarakat Artinya Terbuka juga ya Bagi teman-teman yang non-ASN di sekolah negeri Kemudian apalagi yang Sekolah swasta ya Yang nomor 3 nomor 4 ini Bapak Ibu Kemudian hasil pindai Ya hasil scan SK pembagian tugas mengajar Ini terakhir tahun pelajaran 2022-2023 Jadi SK pembagian tugas mengajar terakhir Berarti tahun ini ya Tahun 2022-2023 Kemudian fakta integritas Yang ditandatangani Dan dibubuhi materi 10 ribu Oke Nah kemudian Ini syarat administrasi bagi guru Yang diberi tugas sebagai kepala sekolah Nah kalau yang atas ada untuk guru Yang ini adalah untuk kepala sekolah Sama ya Bapak Ibu Jadi pindai ijasa Kemudian SK pengangkatan pertama Sebagai guru ya Yang diangkat sampai dengan Tanggal 1 Januari 2020 tapi ya Kemudian hasil pindai SK pengangkatan terakhir Sebagai kepala sekolah Kemudian SK pengangkatan tersebut Dilegalisir Oke Oleh Dinas Pendidikan atau Badan Kebukuan Daerah Kabupaten Kota Bagi kepala sekolah yang berasal dari Satuan Pendidikan yang diselenggalkan oleh Pendidikan daerah Jadi ini harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Ya Bapak Ibu Legalisirnya Kemudian Kalau yayasan Bagi kepala sekolah yang berasal dari Satuan Pendidikan Yang diselenggalkan oleh masyarakat Artinya oleh Ketua Yayasan Ya Dilegalisirnya Kalau untuk swasta Dan Fakta integritas juga Ya ditanda tangani Dan dibubuhi materai 10.000 Oke Nah ini pendaptaran Bapak Ibu jadwal pelaksanaan Untuk pendaptaran Hari ini Ya Tanggal 22 sampai 27 Februari Ada waktu 5 hari ya Kayak lagi pendaptaran Tanggal 22 sampai 27 Februari 2023 Perbaikan berkas 28 Februari sampai 5 Maret 2023 Dan verifikasi dan validasi oleh petugas Tanggal 28 Februari sampai 8 Maret 2023 Nah itu jadwal untuk Pendaptarannya Bapak Ibu Baik Untuk Linearitas Bapak Ibu Di bidang studi PPG dalam jabatan Tahun 2023 Ini berdasarkan ijasa Ini 2023 harusnya ya Berdasarkan ijasa S1 atau D4 Nanti Saya coba bacakan Sebentar sedikit saja Contoh misalnya Untuk pendidikan guru PAUD ya TK Jadi Di sini ada program studi Artinya apa Artinya bagi Teman-teman guru Ya Yang mengajar di TK Kemudian ijasa Nah itu Yang dianggap linier Begitu Bapak Ibu Berdasarkan nedaran ini Yang pertama PG PAUD PGRA Ya Kemudian pendidikan guru madrasah RA Kemudian pendidikan Islam Pendidikan Islam Anak usia dini Kemudian ada lagi Psikologi Ada psikologi Islam Psikologi Kristen Bimbingan dan konseling Guru BK Itu juga bisa daftar gitu ya Di program studinya PG PAUD Apabila ingin mengajar di PAUD Barangkali begitu Atau teman-teman yang sekarang Mengajar di PAUD atau TK Nah saya contohkan lagi misalnya di PGSD Bapak Ibu Ini untuk bidang studi PPG-nya PGSD Jengjang SD Kodenya 027 Nah yang dianggap linier Bapak Ibu Ini bagi teman-teman yang memiliki Ijazah Kesatunya itu PGSD boleh PGMI PPKN Pendidikan Matematika Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Kemudian dan lain-lain Nanti saya sertakan deh Bapak Ibu di deskripsi Agar Bapak Ibu lebih Tenang membacanya Begitu Nanti saya sertakan di deskripsi Silahkan nanti diunduh ya Di Apa namanya Di bawah Di bawah itu Di deskripsi Agar Bapak Ibu bisa lebih Membaca lebih tenang Lebih memahami Terkait dengan Surat edaran Ini Bapak Ibu Ya Nah informasi ini Saya pikir ini adalah Informasi yang terbaru Dan silahkan siap-siap Bagi teman-teman yang Akan ikut PPG Dalam jabatan Ya di tahun 2023 Khususnya bagi teman-teman guru Yang masuk kepada Guru penggerak Atau peserta guru penggerak Pendidikan guru penggerak PGP Untuk angkatan 1 Sampai dengan 7 Baik Bapak Ibu Itu saja informasinya Semoga informasi ini Memberikan manfaat Dan tetap semangat Bapak Ibu Terima kasih Bagi yang sudah subscribe Yang belum Please ya Di subscribe dulu Kemudian like Comment dan di share Semoga Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan Mendapat rezeki dan pahala Yang berlimpah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih